Intro Karena cuaca yang cukup menyengat saat pelaksanaan upacara, sebanyak 50 peserta upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 di alun-alun kota Bojonegoro mendapatkan pertolongan akibat syok dan pingsan. Peserta yang didominasi para siswa dan pegawai negeri tersebut langsung mendapatkan penanganan dari tim kesehatan. Dalam rangka upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2018, Pemkap Kabupaten Bojonegoro mengadakan upacara bendera di alun-alun kota Bojonegoro pada Rabu pagi. Dalam upacara tersebut, mayoritas peserta upacara yaitu para siswa-siswi pelajar di Kabupaten Bojonegoro. Sedikitnya 50 peserta harus mendapatkan pertolongan dari tim kesehatan. Petugas kesehatan langsung membopong peserta upacara yang kelelahan dan dibawa ke tenda pertolongan. Dari 50 peserta yang mendapat perawatan, 8 diantaranya syok dan pingsan, dan 4 mendapatkan perawatan oksigen. Kebanyakan peserta yang pingsan diakibatkan karena belum sarapan dan suasana matahari yang cukup menyengat. Apacara Hari Pendidikan Nasional tahun ini di Bojonegoro, peserta upacara yang mendapatkan pertolongan ada sekitar 50, yang 8 sok atau pingsan, yang 4 dibeli oksigen, sedangkan yang lainnya kepayaan dan... Karena mungkin ada gangguan penyelmasan, itu perlu ada oksigen. Afrizal Ilmi, JTV Bojonegoro